hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkongsian sekali lagi berkongsian bersama cikgu Erolah Oke hari ini saya ingin kongsikan macam mana cara kita untuk mendapatkan ERPH Matematic Cup Ketchup Plan tahun 1 hingga tahun 5 ok saya ini adalah link yang saya akan bagi dan ini adalah ok ini adalah email yang baru saya buat tadi ya ini email yang fresh baru jadi bila kita tengok sini ini tesah saya akan link yang tadi tuh kita copy sini kita enter ok dia akan bawa kita kepada peparan untuk yang ini ya jadi apa yang perlu kita buat kita sign up with Google tersen in lah ya macam saya saya sign in dengan email yang ini ok yang ini kita allow ok dia sign in alright dia sudah berada di dalam yang ini semua nanti cikgu-cikgu isi sendirilah cikgu-cikgu ini contohnya for school selek daripada selanjutnya contohnya continue ok lepas itu kita sudah ready alright sekali lagi sejap so work for school ok dia sudah berada ini adalah glide di bawah email yang ini nanti kalau cikgu-cikgu buat nanti akan di bawah email cikgu lah ok jadi yang ini dia sudah login masuk kita buat sekali ya tekan ok sebab tadi jadi tadi tagnya belum keluar jadi kita copy this app nanti dia dia sudah login dia akan ada otomatik masuk ke situ orat yang ini satu kita boleh patah oke jadi dah keluar jadi yang ini apa yang perlu dibuat kita kita akan double-click erph matematik cupnya dia masih loading ok yang ini kita next 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 saja no problem done ok ini sudah berada di dalam email yang ini ini bersama cikgu airroll ini email yang baru saya buat tadi ok jadi apa yang penting kita tengok di sini dalam my drive kita tengoklah new tab ok ini dalam drive kita kita akan nampak sejap ini google drive ini masih bersih lah kosong ok tengok dia otomatik akan copy erph catch a plan iaitu induk untuk database bagi aplikasi ini jadi dia sudah berada di dalam cikgu punya folder otomatik ok ini otomatik dia masuk sini alright ok yang ini no problem jadi apa yang perlu dibuat sekarang kita akan cuba masukkan satu lagi folder dalam link yang saya bagi nanti dalam folder yang ini nanti saya akan bagi satu link apa yang cikgu-cikgu perlu buat cikgu kena download folder itu jadi bila folder itu download nanti dia akan jumpa macam ini ok yang ini kita akan tarik masuk ke dalam folder my drive email yang tadi email yang ini jadi saya akan tarik saja masuk ke sini ok dia sudah masuk dia sudah ada dalam satu folder dia sedang loading dia sedang upload dia ada 5 file ok upload complete jadi apa yang kita nampak disini ada cetak 1 cetak 2, tahun 2, cetak 3 cetak 4 dan cetak tahun 5 ok jadi kalau cikgu-cikgu ni cikgu masukkanlah sekali dalam sini ok no problem ok alright kita sudah ada satu yang orang panggil file induk di dalam satu folder ok jadi sekarang ni apa yang perlu dibuat yang ini kita sudah semua dapat tahu jadi sekarang apa yang perlu dibuat pertama kita kena buka bila disini link ni rph tahun 1 ni kita tengok daripada sini ni tengok lah ini adalah file asal ni file asal data source jadi apa perlu dibuat kalau cikgu buka sini dia akan bawa cikgu kepada yang ini yang inilah sama saja ni yang ini ok ok jadi yang ini yang tadi yang saya buat saya akan kosongkan balik saya padam lah ok ini adalah database daripada tahun 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 ok dalam sini saya terangkan eh tahun 6 ni kosong yang ni memang kita nak pakai lah kan ok tahun 5 semua data sudah saya buat saya sudah buatkan untuk contohnya macam sini eh jika pa yang ini saya padam dulu ok ini adalah data nanti bila kita isi daripada sini yang sini atas ini bila kita tengok rph tahun 1 contoh yang ini data ini yang ini saya terangkan eh yang ini saya sudah ambil daripada sini tengok tahun 1 ni ini T1 ok disini minggu minggu 1 eh dia akan keluar tarikh ni kosong kenapa tarikh kosong sebab saya dah tahu kan tarikh cikgu untuk mengajar contoh macam contoh hari ini saya pakai 31 bulan 12 kita tengok di pita sini dia akan dia otomatik masuk sini nampak dia sudah masuk ke sini alright jadi untuk kelas pun saya kosongkan yang ini kelas kita akan pilih disini satu intelect contoh eh dia akan masuk sini nanti dia akan buat nanti semualah yang kosong jadi mana-mana yang ini satu intelect sudah masuk ok jadi sekarang yang ini adalah aktiviti yang saya telah buatkan untuk cikgu-cikgu jadi ini terpulang daripada cikgu kalau cikgu nak ubah ubah kalau nak maintain yang saya punya ini maintain sahaja sebab saya berdasarkan daripada PBD kami konsentrate lebih kepada operasi asas ok alright jadi bila kita buat disini apa yang perlu kita buat sekarang ok yang ini RPH ini dia akan disimpan kita tidak perlu save dia otomatik masih disimpan disini jadi bila orang datang cek kita akan tengokkan RPH nomor 1 apa yang kita buat yang inilah yang disini masih kosong yang ini saya sudah buat yang tadi contoh ok no problem ok kita buat yang kosong betul-betul kosong yang ini dia masih kosong RPH nomor 14 untuk tahun 1 ini ok kelas kita buat satu bestari masa mula kita ok saja masa akhir kita ok saja nanti cekgu tukarlah time cekgu itu sendiri ini kecegasan pelbagai kita ambil interpersonal di atas sekali ya kelas tarian kita buka berpikir mengkategori PBD kita ambil hasil kerja 21 kita pakai same different BBB kita pakai CD contoh lah nah yang ini kalau berlaku tidak berlaku PDPC lah kehadiran kita ambil 32 orang refleksi kita ambil tes ok alright untuk RPH nomor 14 bagi RPH tahun 1 ok sekarang kita tengok RPH apa yang berlaku pada nomor ini RPH 14 itu lah isi jadi yang ini memang kita maintain yang inilah yang akan keluar ini cekgu-cegun perlu buat ok nah disini pilihan kecegasan pelbagai jadi yang merah ini jangan kacau disini dia akan keluarkan apa pilihan cekgu tadi ok ok kalau kita tengok balik RPH nomor 14 ok inilah yang kita isi tadi dia dia tidak akan hilang ok dia sudah maintain dalam sini tapi macam mana pun kita boleh cetak cetak disini ok ok sekarang saya cerita mengenai cetak apa yang bila cekgu-cegu sudah copy masuk ke dalam kelight cekgu sendiri atas email cekgu sendiri macam ini email yang baru saya buat cetak yang berlaku disini inilah yang kita perlu tukar link ok jadi sekarang ini kita tengok disini cetak ini kita akan buka satu-satu ok sekarang cetak RPH tahun 1 saya actually saya prefer cekgu-cegu apa yang perlu cekgu buat jadikan dia google sheet senang yang ini saya akan jadikan save as google sheet ok jadi yang ini cetak tahun 2 pun pertama yang kita kita tukar dulu semua itu kepada google sheet ok ini tahun 2 ini tahun 3 ok ok cetak tahun 1 saya settle ok sekarang kita tengok cetak tahun 2 kita file tekan file ok yang ini kita save google sheet yang ini tahun 3 pun kita save as google sheet sampai ke tahun 5 ok save as google sheet ok jadi yang disini tahun 3 settle tahun 4 tahun 4 dan tahun 5 lagi tahun 4 dan tahun 5 tahun 5 ini kita padam dulu ok ini tahun 5 kita save as google sheet lepas itu kita buka tahun 4 ini terpaksa proses ini kita tukar semua pergi google sheet dahulu terlebih dahulu sebelum saya akan ajar bagaimana cara kita tukar link ini nanti ok actually yang disini sudah settle untuk yang disini cuma kita sekarang kita mau tukar di bahagian cetak dan di bahagian kemas kini rph dan rpt cup ok yang itu ok alright ok ok ini tahun 4 kita buat dia save as google sheet yang ini pengguna padam kita save as google sheet sebab saya baru create kan jadi dia banyak benda yang baru dia tunjukkan ok sekarang kita tengok disini mana yang berakhir dengan xlsx saya tekan control saya tekan control disini lepas itu saya tekan control disini yang mana xlsx saya akan delete ok supaya kita tidak crowded disini ok jadi yang sekarang yang tinggal semua adalah google sheet jadi apa yang perlu dibuat pertama kita tengok cetak rph tahun 1 ini cetak yang ini kita tukar kepada kita buka disini saya ada sebenarnya saya ada simpan disini satu tau nah ini tekan yang ini bawah nih yang all sheet nampak ini yang ini kita tekan t1 kita keluarkan balik ok ini t1 ok nampak alright ini actually yang inilah yang kita akan tukar ok kita akan tukar disini tukar kepada yang ini yang ini yang ini tadi kita punya file indok file indok kita akan tukar ok sekarang ini restricted apa yang boleh kita buat kita akan tukar kepada editor ok kita mau edit ok lepas itu kita copy link dan untuk cetak tahun 1 disini kita akan ubah dan kita ctrl v kita pass dia disana ok alright lepas itu dia akan enter jadi itu adalah import range maksudnya saya tarik kepada yang ini sebab yang asal tadi adalah saya punya yang ini sekarang kita mau tukar di dalam folder ceku kan import range ini kita akan masukkan sini jadi bila dia yang disini jadi baru dia akan reflect kepada cetak disini ok yang ini kita hide kita sudah buat ni tadi ok sekarang kita hide lepas itu yang ini sharing ini yang ini pula kita akan buka juga ni ni baru tahun 1 eh prosesnya nanti akan sama dengan tahun 2 ke tahun 5 ok kita copy link dan yang itu kita akan ubah disini ni di dalam glide nampak button bar page tahun 1 yang ini ni yang ini kita nampak di bawah ni write action ni yang ini kita tukar kita masukkan yang ini tadi yang kita share ni yang ini ni get link ni copy link ni dan ok yang ini masuk sini kita enter ni configure action untuk write action ni sebelah kanan ni untuk cetak ni jadi kita sini kita paste alright settle ok jadi bila saya padam bila saya tengok sini tadi kita sudah buat adjustment untuk rph no.14 kan ni rph no.14 untuk minggu 5B satu bestari ni rph no.14 jadi kita akan tengok dalam cetak rph no.14 ok dia sudah link nampak dia sudah link ok jadi bila kita tengok sini pun kita tengok kita padam sini cetak kita tengok sini balik buka melalui ini tadi nampak dia sudah link ok selesai proses untuk tahun 1 sekarang kita buat untuk tahun 2 jadi tahun 1 kita boleh padam ok yang ini cetak tahun 2 ok bila kita cetak tahun 2 dia akan link now di sini sama juga macam tadi apa yang perlu dibuat tekan sini bawah semula T2 nampak yang ini kita akan ambil daripada erph matematik yang asal ini kita ambil copy link dan yang di sini kita ganti ini adalah import range untuk dia import range ini maksudnya dia ambil data yang daripada sini untuk tahun 2 yang ini sebiji sebiji sama ok jadi yang itu lepas itu kita masuk cetak ini balik cetak erph tahun 2 yang ini kita hide supaya kita nak kacau dengan ok yang ini link yang ini kita ubah lagi balik yang ini share kita buka ini tahun 2 ini kita ubah pergi editor lepas itu copy link copy link dan untuk ubah di dalam sini untuk tahun 2 alamak saya ter delete tadi aduh dia apa ke mana saya boleh ter delete ok ini tahun 2 yang ini ini tahun 2 tadi saya control z saya undo ini tengok write action tahun 2 di sini kita ubah yang di sini url untuk cetak jadi kita ambil control v kayak yang ini jadi dia sudah buka kepada cetak rpg tahun 2 nampak dia sudah buka di sini jadi untuk yang ini lepas ini cetak yang ini settle jadi sekarang kita coba rpg tahun 2 kita coba yang paling last rpg 23 ok coba tarik hari ini ok kelas kita coba 2 bestari ok kita coba 2 ini dulu lah untuk rpg nomor 23 kita tengok apa akan jadi pada cetak rpg nomor 23 kita tengok nampak dia ada buat 2 bestari sama dengan sama dengan yang ini tadi rpg 23 2 bestari 31 bulan 12 kita tengok sini pun sama tahun 2 2 bestari untuk rpg nah ini 31 bulan 12 dan 2 bestari ok settle untuk tahun 2 rpg tahun 2 sekarang kita akan buat untuk tahun 3 pula ok settle lah sekarang kita buka cetak rpg tahun 3 ok ini proses yang terakhir saya ajar nanti 45 sama prosesnya 4 dan 5 jadi apa yang perlu dibuat ini kita buka di sini kita buka balik ini yang ini yang saya hide ini di 3 kita balik kepada sini ini ke cap plan kita share buka balik dia punya link kita mau buka link ini kita copy link sebab tadi kita sudah buka dia punya link kan kita sharing untuk semua orang lepas itu yang ini kita masuk sini import range di sini kita ganti ok ini untuk cetak rpg tahun 3 jadi ini kita padam kita paste di sini paste saja yang baru ok jadi dia akan detect yang baru punya ok ok yang ini jadi ini settle kita hide ok jadi cetak ini barulah dia akan link kepada yang kita punya yang ini tapi pertama sekali kita ubah dulu ini share kita buka balik yang ini ok kita buka kepada ini kita buka kepada editor kita copy link kita done masuk sini untuk rpg untuk kita back yang ini untuk rpg tahun 3 tekan button bar ini nampak pergi bawah sekali ini ubah ini padam ubah kita sini kita paste ok dengan yang baru ok kita padam kita tengok apa jadi kita tekan cetak dia akan jadi ke sini ok ini barulah yang terkini jadi sekarang dia masih kosong tengok jadi apa yang perlu kita buat kita coba tes rpg ini rpg nomor 1 dia masih kosong kita tes hari ini kelasnya kita tes tahun 3 cendikawan alright kita back ok nampak back jadi kita tengok apa akan jadi pada cetak tahun 3 ini kita padam ok cetak tahun 3 kita buka rpg nomor 1 nampak 3 cendikawan ada di sini alright ok yang ini kita boleh buat jadi macam ini alright ok alright settle untuk yang ini jadi sekarang ini bila yang di sini pula ini kemas kini erph yang ini kita akan tukar dia linknya di sini untuk right action adalah kemas kini ni ni left action di sini right action di sini right di sini left jadi sekarang kita akan ubah dulu kemas kini ni kemas kini ni adalah file asal dia adalah file asal yang ini yang ini adalah file asal jadi kita copy link dan kita masuk sini balik ni kita akan enter url untuk configure action untuk left action kita paste ok settle jadi sekarang untuk right action kita padam right action adalah untuk rpg cup jadi yang ini saya lupa masukkan di sini patutnya saya sharekan nanti dalam nanti dalam drive nanti saya akan sharekan yang ini adalah rpg yang maksudnya planning yang cikgu telah buat macam contoh saya di sini lah ok ini catch up line saya lah ok alright yang ini ok yang ini pun saya ke saya apa-apa pun saya akan tukar tau kepada google doc macam ni contohan semacam saya di sini saya akan tukar yang ini belum yang ini belum lagi di sini saya belum tukar ok ok matematik ini ok ok matematik tahun 1 tahun 5 ok yang ini alright yang ini adalah saya punya jadi sekarang kalau tengok di sini kita ada yang ini jadi saya akan savekan dia kepada save as a google doc sama juga lah ok jadi yang di sini dia akan muncul yang baru ini adalah yang google doc yang ini yang dokumen ok jadi saya akan padam jadi apa yang perlu kita buat kita buka sini untuk live ini kita akan share yang ini just view pun apa just view saja restricted yang kita kena buka ok viewer kita copy link dan lepas itu kita akan masuk ke balik ini di sini untuk right cup kita pass ok settle ok lepas itu kita sudah settle jadi sekarang dia akan link semua tadi saya buat sampai tahun 3 nanti cikgu-cikgu buatlah untuk tahun 4 dan tahun 5 sama juga prosesnya dengan rph tahun 1, 2 dan 3 ok yang ini settle jadi kalau cikgu-cikgu ada mau ubah ubah sebarang warna ataupun ubah sebarang tulisan semua berada di dalam sini ok alright jadi bila settle semua kita publish bila kita publish apps bermaksud apps ini sudah menjadi milik cikgu ok apps itu tadi telah menjadi milik cikgu yang ini ini dia punya apps link yang terbaru macam tadi apps link yang asal lain tau yang di sini tengok ini yang saya punya ini saya punya dia punya yang ini zeni zeni lunch nampak z-a-n-y lunch yang itu yang ini yang cikgu punya freezing part bermaksud macam itulah alright ok bila kita share alright settle jadi apa-apa perubahan itu boleh ubah sini lah macam mana warna apa semua jadi ini settle tapi bagi cikgu-cikgu yang dah mau menggunakan contoh yang macam ini pun boleh jadi apa yang cikgu perlu buat cikgu ada satu ini tadi yang ini ya saya padam dulu ok ini adalah file induk ini cikgu-cikgu yang tak mau guna handphone lah dia just old school kalau just old school caranya senang sajalah di sini sudah saya sudah untuk file induk semua sudah tersenarai daripada tahun 1 hingga tahun 5 tahun 6 ni tahun 6 ni saya dah sempat buat tapi biarlah 1 sampai 5 ok yang ini cikgu isi sini saya just cara manual ok cikgu isi saya just secara manual masa mula pukul berapa masa air pukul berapa type jadi sini nanti automatic dia akan terubah macam contoh tengok tarikh sini saya buat tarikh di sini saya copy ini lah saya buat secara manual ini di sini ok sini pun kelas 5 bijaksana saya copy yang ini ok 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 lepas itu sini saya copy saya masuk sini ok saya copy yang ini nantilah ok bila kita nampak di sini untuk rps nomor 2 otomatik dia akan kita buka cetak rps tahun 2 otomatik dia akan berubah ikut apa yang kita buat sana ok rps tahun 2 ok oh ini di tahun 5 pula saya buat ini ini tahun 5 sorry jadi kita akan buka cetak rps tahun 2 kita buka cetak rps tahun 5 kita tengok pada rps nomor 2 kita ubah secara manual ok ini rps tahun 2 rps tahun 2 rps nomor 2 internet problem oh iya di sini saya belum ubah pula ini aduh hai ini tengok bila ini yang ini yang asal kan saya punya ini tadi saya belum ubah dia belum link yang ini saya kena link dulu sekejap saya mau tengokkan cikgu-cikgu yang ini saya ubah itu yang perlunya kita ubah sebab dia yang itu yang asal saya punya ini copy link dan kita akan ubah cetak rps ini macam tadilah proses yang tadi ini kita ubah ctrl ini saya padam setelah itu saya ctrl v oke baru dia akan ikut apa yang kita buat yang asal tadi ini yang asal baru dia tengok baru dia keluar cetak rps nomor 2 oke kita refresh balik ini 5 bijaksana 12.5 sampai 12.5 masa oke yang ini contohnya kita tengok disini kita buat secara manual kita refleksi kita buat test 2 oke kita buat test 2 ini saya type manual lah kita tengok apa terjadi disini nampak dia sudah link ini untuk cikgu-cikgu yang guna old school lah kalau cikgu-cikgu nak guna dia bergaya sikit kita gunakan apps alright jadi saya rasa itu saja perkongsian dari saya cikgu-cikgu nanti saya akan bagikan link ini ambillah secara percuma untuk cikgu-cikgu yang subjek lain gunakan saja template ini no problem yang ini untuk kelas pilih ini yang disini warna hijau ini tukarlah ikut-mengikut kelas cikgu di sekolah cikgu yang ini kandungan tajuk semua ini untuk subjek lain tukarlah mengikut kamu punya standar kandungan dan standar pelajaran dan objektif kamu apa dan aktiviti ini ubahlah mengikut apa yang kamu mau yang ini yang merah jangan ini jangan tukar kalau mau tukar pun boleh no salah tukarlah tapi terpulang kepada cikgu soal kadang-kadang ada pilihan macam contoh bahan bina bantu bahan bantu mengajar bahan bantu belajar kita mau cd dan terus terus lah disini cd sekali lepas tuan yang ini kalau mau edit edit lah alright jadi itu sahaja daripada saya saya bagikan saya bagi percuma sahaja ambillah nanti insyaAllah saya akan ajar macam mana cara kita buat yang ini pula macam mana cara kita buat satu per satu alright itu sahaja daripada saya perkongsian daripada cikgu airul sekian terima kasih terima kasih